Jadi kita abis ini bakal seru-seruan bareng ya Karena kita mau main games ya Kira-kira, yaudah ya biar surprise dulu Ini bisa langsung balik badannya ya Bisa balik badannya? Kak, mau balik banget terus? Balik badan? Bisa balik badan? Iya, bisa, bisa Bisa, bisa, bisa Oh, oke Nah, di depan kakak ini sekarang udah ada sebuah mystery box gitu Penasaran gak sih? Penasaran Penasaran dong? Nah, ada yang bicara apa kak? Akhir-akhir kita bakal main apa? Iya, kurang tau sih, tapi kayaknya menarik Padahal tadi coba gitu Gak mungkin dong, ini kado Nah iya, pasti ini tester-tester nih Iya, jadi kita puler lagi Eh, jangan dong Atau kita tanya lagi, emang mau main apa sih kak? Nah, jadi ini Nanti kalian bakal nebak sesuatu Sesuatu yang ada di dalam mystery box ini Dan enggak, tapi nanti aku bakal kasih beberapa pilihan dan kalian bakal milik, kira-kira ada yang bener atau enggak Nah, daripada lama nih ya, mending kita sekarang buka bareng-bareng aja di mystery box ya Mungkin bisa bareng-bareng, ketiga Oke, satu, dua... Tiga, dua... Nah apa tuh? Haa Pernah lihat ga? Iya kan? Singkong Singkong atau nanas nih Singkong sih Oke juga ya? Karena aku ngepertanian nih, aku ngerti nih ada Oh, iya Bener? Iya, 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 iya Tau ga? Nah, sekarang kalian bisa icipin nih Icip-icip, ya Boleh, silahkan langsung icip-icip Terus kalian tebak Kira-kira Ini nama makanannya adalah Apa? Makanan ya, guys Gimana? Rasanya kesannya mungkin bisa Still nih, preview makanan dulu Enak, manis Doyat Biasan-san Lumayan sih Enak, enak Manis, enak Enak, kayak apa nih rasanya? Kayak ubi Iya kan? Singkong Jangan ubi dong Ayo, singkong Teksturnya lembut Kayak Apa ya? Kayak pemen kapas gitu, lembut-lembut Gimana, tipis-tipis Terus ada rasa manisnya ini kayak singkong Aku juga belum makan Aku juga belum makan Makan lagi ya Oke Gapapa mau makan-makan lagi Nah sekarang Tebak nih nama makanan dari Yang ada di tangan kalian ini apa? A A Klantin B Cenil C C Cimplung Sama Soalnya aku mau nama gak sama kita Bareng-bareng nih Oke Kamu sama Enggak eh Ya, satu aja Satu aja Ya, one by one nih Mulai dari kapristin mungkin Bisa tebak Cimplung Karena aku pernah makan Emangnya aku lupanya namanya bener apa enggak sih Tapi aku pernah makan Aku Karena aku kayak pikiran Klantin itu kayak Keras Kalo gak cengil aku tahu Keciling nih Bener banget Ini cimplung Karena aku gak tahu Kamu ikutin nama aku ya? Enggak Aku gak tahu Ya, kalo Kak Adit Ya kalo dari aku yang C sih Bener, cimplung namanya Semuanya pernah ngerasain Pernah makan sebelumnya Atau ini baru pertama kali? Ini baru pertama kali Aku pernah Aku hidup pertama kali Oh Oke, oke Jadi jawaban yang bener Adalah C, cimplung Heeey 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 Oke ya, kalian lihat ya Nah ini ada sedikit Ehm Flash info lah ya Kalo cimplung itu Ternyata merupakan salah satu kuliner Tradisional dari Purwokerto Nih Yang bahan dasarnya bener tadi Singkong Dan punya cita rasa manis Karena bercampur dengan gula kurni Yang asalnya dari rebusan mira bunga kelapa Asal namanya sendiri ini Diambil dari bunyi plung Saat memasukkan singkongnya Ke rebusan air mira tersebut Gitu Maksudnya semua hal yang Unik Ya unik Yang plung Maksudnya ya Patu dilempar ke air Ceput Iya Maksudnya Batu rebus Batu rebus Ceput juga Unik ya Mau nyoba lagi? Boleh 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 Nah Selanjutnya nih Jangan diambisin dulu Karena kita masih punya banyak makanan ya Masih ada 2 lagi nih Yang harus Ditebak ya Tapi sebelumnya Kalian bisa balik badan dulu Nih gitu Kayak tadi Biar kejutan gitu Berapa duduk Oke Oke Sekarang Kalian bisa balik badan lagi Ya Karena ada mystery box Satu lagi Yang harus Ditebak Nah Sebelumnya nih Kan tadi udah seret-seret nih Makan ya Bisa minum dulu Untuk penetralisir lidah ya Biar rasanya gak tercampur gitu Udah ya Oke Oke Nah Sekarang lanjut ke makanan kedua Kalian bisa buka lagi Boxnya Barang-barang juga Satu Tiga Tiga Aduh Nah Pernah lihat gak tuh Kalau yang ini? Apa Apa yang ini? Apa yang ini? Kayaknya tau sih Kalau belum pernah Ya Kayaknya tau ya Coba Sebelum dicicipin tuh Bisa gak nebak rasanya Kira-kira asli Manis Pedas Asem Atau gimana? Hmm Manis Ya Manis ke rada-rada Asin-asin Kayaknya 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 Jadi langsung aja ya Bisa langsung dicicipin nih Ya Dulu makanannya Gimana Gimana nih? Kayaknya Mas Padil udah Ada Kesan-kesannya Dari sekal gigitan Coba bisa di-share? Gimana ya? Enak sih Enak Manis Manis Terus gurih Tapi gak Gak asin Manis dan gurih Oke Kalau dari Mas Adit sendiri? Enak Manis Lembut Crunchy Lembut lagi Lembut lagi Lembut mana nih sama yang tadi Cimbung? Hampir 11-12 Tapi kayak lembutan ini Hmm Oke-oke Kalau Mbak Kristina sendiri Gimana? Kalau dari aku sih Manis Tapi aku merasa Agak keras sih Mungkin Masnya Agak Oh Beda mungkin ya Iya Manis Terus kayak ada aroma-aromanya gitu sih Tapi aku kurang pang Aromanya romah Tapi tetep manis Gak asin-asin juga Oke Nah sekarang Waktunya buat tebak lagi nih Kira-kira Apakah nama dari makanan Yang coklat-coklat ini Gitu ya A Getuk goreng B Nopia C Jena Nah Gue mulai dari Mas Adil mungkin ya Kira-kira apa nih? Dari aku Kayaknya getuk sih Gitu ya Gitu ya Gitu goreng Soalnya kayak Teksnya mungkin Kayak keliatan seperti Ayam yang digoreng Jadi kayak Oh gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Enak lah gitu Gitu ya Gitu ya Kalau dari Mas Fadil nih Kalau aku kayaknya sih Emang bener ya Gitu goreng Soalnya Makanan kedua tadi Aku juga belum pernah nyobain Tapi yang ketiga Jenang Aku tahu Aku pernah makan juga Jadi kayaknya ini getuk goreng Oke Halo Mbak Kristian Kalau dari Rabu Karena aku udah lama banget nih di Prokerto ya Dan pertama kali nyampe ke makan ini Bisa jadi Gitu 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 Jadi ini getuk goreng nih jawabannya Kak bener-bener, apalagi anak kosan ya iya makan, kerempan oke, selanjutnya ini masih ada satu makanan lagi nih tapi sebelumnya balik badan lagi ya oke, udah mudah lagi oke mulai lagi nih, kalian bisa udah mulai balik badan lagi ya, kalo perlu penetralisnya tidak, boleh minum kalo misalkan enggak, enggak seret, enggak apa-apa, enggak minum nah, last but not please nih tadi kan kita udah dicipin dua makanan, ini tinggal satu makanan lagi gitu ini bisa dibuka dulu nih makanannya aduh familiar nih kayaknya iya pernah lihat di mana nih? Sumatera banyak? iya, banyak orang Jawa sih itu lah iya sama, sama waktu itu kalo di Sumatera rasanya gimana? manis, asin, pedes? manis manis ya iya, manis enggak mungkin punis ya? enggak mungkin manis oke oke, nah sekarang kita cicipin dulu ini rasanya sama gak sih sama coba taso kalian? sama kita coba oke, review-nya dulu dari sakrisnya nih, yang udah selesai makan duit manis tapi ada asin-asinnya juga sih, terus lebih ke asin bukan ke manisnya, mungkin aku tadi karena makannya gak deket sama gula, apa itu namanya? gula arennya, iya, kalau ada asin mungkin. kalau dari Mas Adit gimana? di Bogor ada juga? ada tapi gue lupa namanya, ada kayak beras-berasnya gitu loh beras gini atau apalah, gak merasinya, aku gak jago masak lah terus ini ada gula merahnya ada, taburan sedikit, lapannya itu kayak menambah citaran oke, kalau Mas Adil gimana deh kesannya? tadi aku kaget ya, kok gak manis? beda ya? beda ya? terus aku cicipin yang pake gula, oh tapi emang manis, masih ada di gula karena aku udah manis oke, nah pertanyaan terakhirnya nih, jadi apakah nama dari makanan tersebut? gitu pilihannya ada tiga, kayak biasa, ada A. Klepon, B. Lupis, C. Ongol-Ongol aduh, kayak gitu sama sih iya sama iya sama gak sih? iya sama gak sih? barang aja gak sih? iya 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 telah mikir keren gak tau dia bener ya, jadi jawabannya adalah Lupis iya bener-bener banget sih dari tadi nih, tiga-tiganya bener semua loh bener semua nah, sekarang sekilas info lagi nih ya jadi Lupis itu berumakan makanan yang terbuat dari beras ketan nih yang dimasak terus dibungkus dengan daun pisang biasanya Lupis ini bentuknya bulat memanjang kayak lontong gitu, atau segitiga dan Lupis biasanya disajikan dengan parutan kelapa dan gula merah cair, bener jadi yang bikin manis itu gula, aran gitu gitu pernah nyoba di mana nih? di mana aja? selain di kota asalnya? waktu di Prokoto aku belum pernah aku di Prokoto baru sekarang baru ini kan? iya sama bener baru ini mau dibawa pulang? gak apa-apa udah kan? nanti kita bawa pulang oke oke pedes dong oke oke nah, karena tadi kita udah nebak nih semua makanan sekarang dari 3 makanan ini ya ada gak sih makanan dari daerah asal kalian yang mirip gitu sama mereka? mirip-mirip gitu kira-kira dari cimpung terus dari Lupis terus dari getuk gitu ada gak sih yang mirip gitu? dari Kak Christine mungkin? oke kalau dari aku mirip yang terakhir sih Lupis ya cuma rasanya beda kalau yang lainnya Lupis ikin aku udah bukan di Sumatera di tempat aku tuh kayak tutur sama cimpung-cimpung itu gak ada cimpungan itu kan rasanya beda kayak gitu kalau dari Kak Padil? kalau dari aku makanan khas sana yang mirip sama yang tiga tadi itu kayaknya gak ada ya soalnya ya setiap daerah punya ciri yang beda cuman ya bener nih tadi Lupis ini udah ada di sana dan masak ya orang jauh juga ya ya kalau Kak Adit gimana nih? ada gak yang mirip-mirip nih? dari Bogor? kalau dari Bogor mungkin yang pertama yang pertama itu misalnya keceplung ya ceplung bukan ceplung ya maaf terus yang kedua ini yang mirip itu kayak di tukang tukang jualan makanan gitu ya tapi di sana sudah ada pake gombang kaki-aki oh kalau di sana itu namanya apa? aku namanya lupa apa karena udah gak pulang ya jadi gak tau di sana udah lupa oh udah lupa yang paling enak sedikit emm kakak ada sama makanan-makanan khas sana banget lah iya agak banget kakak banget emm kakak ini apa? selain lontongnya itu iya ikan teri khas sana itu yang paling enak kalau dari Kak Adit apa sih yang di makanan khas yang di kakak di kakak ini di Bogor? emm ini apa namanya doclang gue lihat banget doclang itu kayak tepat gitu loh tepat kayak dikasih tabur sama bumbu kacang ada telurnya ada bingunya sama ada tangunya kayak tepat omak gitu iya cuma tuh kayak pembedanya mungkin ada telurnya gitu loh dan bumbunya tuh berbeda pas timbangan tuh kacangnya tuh kerasa banget gitu loh kraci-kraci gini dan tuh bergoyang lidah gitu loh tambah sang goyang gos gitu kan makin tua makin sudah gak makan gitu ya gitu terjangkau juga kan yang tradisional 5.000 atau 10.000 di sana itu sih yang paling berbias banget sama ini apa namanya es kelapa sama alpukat jeruk sama ini sop eh bukan sop apa sih namanya bukan eh bukan es buah ada lagi tuh bukan sop buah namanya tuh campur kok nah ini ya kayaknya mas gitu campur-campurin campur-campurin itu apa enak itu suka itu kalo dari tengah siang bolong abis juhur abis solat itu kan gua seger lagi langsung apalagi belum ya campurin dan buka-buka nah ini udah dari tadi cari-cari kan makanan khas daerahnya masing-masing kira-kira kalo di Brokerto sendiri ada gak sih makanan khas Brokerto yang jadi favorit kalian gitu selama ngerantau ini aku apapunnya sekarang yang jadi favorit adalah pendoan jadi pendoan diputu favorit aku buat lalu kemarin makin siang malem aku yang pendoan pendoan terus ya dari kak Christine dari aku pendoan tapi yang crispy karena aku gak suka yang pendoan yang karena pendoan kirikas Brokerto tuh agak-agak kurang mateng gitu ya aku tuh kurang-kurang gak cocok di lidahnya aku tapi aku pernah ketemu di Baturaden tuh yang crispy dan itu enak jadi favorit aku sekarang oke kalo kak Adit gimana pendoan juga nih oke kalo dari aku yang pendoan pertama terus yang kedua itu adalah namanya Wedang Ronde itu wah ada 3 tempat yang memang favorit banget sih disini yang pertama tuh di dekat Rita terus yang kedua tuh di dekat sini nih gendeng yang ketiga itu di namanya Andang wah itu ketiga sama di Baturaden cuman di Baturaden tuh aku belum coba aku ditawar sama temenku dan ketiga ini ngejoss semua enak gitu ya kayaknya nembak nembak banget ya enak banget ya wah itu mah jadi wah udah favorit banget ya enak banget ya favorit ya nah tadi kan kita udah bahas nih banyak hal mulai dari alasan ngerantau terus juga tadi ada culture shock juga karena bahasa dan budaya ya beda jauh ya sama tempat asal tadi kita juga udah main games nyobain makanan dari Brokerto kayak gitu ini yang terakhir banget nih boleh dong masing-masing dari kalian kasih satu kata yang menggambarkan ini Perwokerto banget gitu mungkin dari Kak Christine bisa aduh mantap people kayak gini-gini kayak gitu kan tetap kata doang kan oke oke kenapa tuh mantap kau boleh tau? karena segala yang gak kutemui di tempat asal aku tuh disini ada dan itu aku tuh kayak wow berarti Brokerto itu unik ya gitu mulai dari apa ya udaranya yang seger sejuk karena kan di tempat aku udah macet kurang lebih sama kayak Jakarta ya disitu kayak sejuk banget makanan murah gue bener mantep banget sama mamaku sampe bilang mantep people pengjadianmu udah dikurangin juga gitu ya aku seneng banget makanya aku bilang mantep people lah oke kenalan dari Kak Adit gitu gimana? satu kata ya iya dua boleh ngapak kenapa tuh ngapak? karena orang sini tuh bener-bener dari muda itu ngapak ya dari bahasa Jawa itu kayak jarang denger dan unik banget sih kalo dideger tuh kayak pengen belajar tapi kayak susah medoknya gitu kayak bener-bener medok gitu wis makan jurung kayak bener-bener ngapaknya tuh terasa gitu kayak wah seru nih kalo buat belajar gitu tapi kan kayak logat-logat Sunda kesitu kan kayak rada-rada sesuai karena ada mungkin ada cengkoknya atau apalah yang harus sesuai kalian oke kalo buat dari Fadil gimana nih? satu kata? aku satu kata boleh gak sih aku satu kalimat aja? boleh apa sih satu kalimat? orang ngapak, orang kepenak hey belly hampis sama sih kayak tadi kalo kita gak enak gak enak gitu pokonya orang ngapak kampenak itu kayaknya perowokerta banget gitu oh gitu oke bangga ya jadi anak rata perowokerta gitu nah gak kerasa nih ternyata temen-temen di episode SIZ uma 그래요 kali ini udah selesai nah terima kasih banyak juga buat Kak Fadil, Kak Christine, dan Kak Adit ya Yang udah mau berpartisipasi pada kali ini Jadi sampai jumpa juga di episode selanjutnya Semoga kita ketemu lagi Tetap di Brokerto Dengan slogannya apa tadi Kak Fadil? Orang Apat, Orang Kepena Menjadi seorang anak rantau Terkadang bukanlah sebuah pilihan Namun sebuah keharusan dari suatu keadaan Meninggalkan rumah dan seisinya Juga bukanlah suatu hal yang mudah Namun yakinlah Di balik itu semua Ada sebuah proses pendewasaan diri Terima kasih karena sudah bertahan Dan memikul segala beban sampai sejauh ini Slice of life Home of every soul Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax